oke, harmoni terif schedule atau HTS ini memiliki harmoni code yang sangat banyak memiliki 10 digit yang dimana 6 digit pertama menggambarkan sebuah kode yang standardized internationally atau akarnya ya, yang secara internasional itu standar sedangkan 4 sisanya itu spesifik di masing-masing negara misalnya sebagai contoh, klasifikasi number untuk toaster itu 85167200 dengan blender adalah 80940015 nah, kita bisa melihat HTS code ini di link ini oke kemudian kadang-kadang kita kesulitan apakah ini sebenarnya masuk ke harmoni code-nya kemana misalnya untuk fleece yang short zipper, mungkin hanya sebelah sini ya atau yang long zipper maka ini bisa jadi masuk ke 2 kategori bisa jadi masuk ke 6110 sweater, pullover, face, etc. knit or crouch atau track switch, sky switch, dan lain-lain dan juga bisa ya, yang ini bisa jadi masuk ke women or girls over coach atau track switch track switch, sky switch, swimwear, dan lain-lain oke, jadi kita kadang-kadang kebingungan satu barang ini bisa jadi masuk ke dalam beberapa kode dan read duty-nya besar pajaknya bisa jadi berbeda oke apakah ini knitted materials atau bukan oke dan duty ini seringkali menjadi suatu strategi bagi suatu negara misalnya kita lihat pada tahun 1995 duty rate-nya itu sangat tinggi untuk India 68-89% jadi kalau mau import konektor maka ada duty rate sebesar ini tapi kalau Jepang dan Singapura itu 0 berarti dia mempunyai kebijakan supaya barang-barang tersebut bisa lewat ke dalam negerinya bisa diimport ke dalam negerinya entah itu sekedar lewat atau memang dikonsumsi oleh rakyat di negara tersebut di Amerika misalnya untuk konektor 4,8 artinya dalam arti masyarakat akan membayar lebih mahal sebesar 4,8% tetapi juga berusaha untuk melindungi lokal job atau pekerjaan lokal di sana sehingga bisa dapat bersaing dan harganya tidak terlalu dikalahkan oleh importer jadi ada import duty rate sebesar 4,8% kemudian dan kita lihat ternyata ini ketika tahun berikut ya itu pun berubah misalnya di India kita lihat sangat kontras ya tahun 1995 itu hampir 90% tahun 2012 tiba-tiba menjadi 0 disk drive ya CPU juga ini menjadi 0 Jepang tetap sama ya Jepang 0% terus kemudian Amerika Serikat ada yang 3 menjadi 0 ada yang tetap ada yang naik dan ini tergantung kondisinya tergantung kondisi suatu negara saat itu bagaimana duty dan drawback itu bekerja itu misalnya sebagai contoh seperti ini ini Australia ada barang masuk ke Australia maka harus membayar duty tapi kemudian barang ini kembali lagi maka ada semacam drawback ya drawback jadi dikembalikan lah uangnya mungkin tidak harus 100% tapi ada sebuah drawback seperti itu ketika duty importernya harus membayar ketika dikirim ke negara-negara eksporternya mungkin mendapatkan semacam insentif seperti itu ini sama-sama produknya assembly A assembly A ya mungkin hanya dirakit saja ini apakah sama barangnya itu juga pertanyaan kemudian versi yang kedua adalah assembly A masuk ke satu negara duty paid kemudian keluarnya sudah menjadi produk yang berbeda ya maka ada juga drawbacknya tentu berbeda besar nominal drawbacknya kemudian ada significant transformation ada transformasi yang signifikan dari mulai barang yang belum dirakit sampai akhirnya menjadi barang produk yang jadi atau juga ada polanya seperti ini ya dari Amerika dikirim ke mungkin ini apa ya nah ini Korea bisa jadi kemudian dikirim ke negara yang kuning ini kemudian ke yang biru sudah dirakit sudah ditambahkan assembly kemudian kembali lagi ke apa ke negara Amerika asalnya dan produk dumastik ini kembali dengan kondisi yang berbeda nah kita akan bertanya apakah ada significant significant transformation atau tidak oke di beberapa negara selain duty juga ada VAT atau value added tax dimana kalau duty ini dikenakan terhadap import sedangkan value added tax ini dikenakan terhadap penjualan semakin banyak barang yang terjual maka ada value added ada taxnya juga ada pajak ya VAT ini ada di Eropa oke persentase dari dutyable value dan duty nya kemudian di GST goods and service tax ini di Kanada Australia New Zealand ini juga sama mirip cuman mungkin dikenakan juga terhadap inland transport ini juga masuk dalam perhitungan kemudian HST harmonized sales tax ini di Kanada untuk mengkombinasikan federal GST ini ya dan juga local provincial sales tax jadi VAT ya yang dari provinsi dan yang federal yang level negaranya itu GST ini beberapa contohnya di beberapa negara kita lihat VAT nya yang harusnya cukup tinggi ya Perancis juga Australia value added tax nya setiap produk yang terjual jadi kalau kalau duty tadi setiap produk yang di import yang didatangkan gitu selamat menikmati